Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tapi kalian yang tau gak sih, kenapa tempat ini disebut ujung genteng ya? Karena disana ada genteng, banyak genteng Kalian tempatnya ada di ujung Mungkin dulu itu di pantai, pantainya ada genteng yang di ujung Jatuh Mungkin di dekat pantai, sama genteng itu, kan miring Kan miring itu jadinya lama-lama ke laut Terus gentengnya jatuh ke laut ya kak? Masih salah ya? Nih, kita jelasin ya Nama ujung genteng itu diambil dari nama ujung gunting Ujung genteng salah satu daerah, sebuah hutan lindung yang berada di selatan Jawa Barat Dinamakan ujung genteng karena daerah ini kalau dilihat terjauh seperti membentuk sebuah gunting tuh Nah, karena letaknya berada di ujung Jawa Barat, jadi deh disebut dengan nama ujung genteng So guys, ujung genteng ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan samudera India tuh Makanya ombak yang ada di sini juga terbilang besar ya Jadi kalian harus hati-hati kalau sedang berlibur di sini